Mungkin masyarakat juga bebas, saya juga nggak resah, gitu ya. Pak Ujang, ini emang saya juga menanyakan bukan ke Pak Ujang saja ya, apalagi mungkin Pak Ujang yang bisa dikatakan pada, apa namanya ya, pada kejadian yang terjadi di Jalan Cegak ini, posisinya kemarin sebagai saksi dan seperti yang Pak Ujang sampaikan, sampai 6 ya, 6 kali panggilan. Nah, sampai saat ini kan kita udah mau sebentar lagi juga mau 40 hari ini. Kasus kan sampai saat ini mungkin karena pihak kepolisian juga ya, memang butuh bukti yang benar-benar bisa jelas gitu kan ya. Intinya mempunyai beberapa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan. Mempunyai, apa namanya, saksi juga ya, yang memang jelas juga kan ya gitu ya. Jadi mungkin saya berpikir bahwa harus ada sinkronisasi antara keterangan saksi dan semuanya. Makanya, oleh karena itu, kita semua kan berharapin sih pengen cepat-cepat. Tetapi saya juga mempunyai keyakinan dengan profesionalisme yang dimiliki oleh pihak kepolisian, cepat atau lambat pelaku ini insya Allah pasti dapat ditemukan oleh pihak kepolisian. Karena memang itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pihak kepolisian. Karena memang kita berpikir bahwa ini menyangkut nama besar institusi kepolisian. Kita doakan saja, mudah-mudahan pihak kepolisian diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan petunjuk untuk bagaimana kasus ini bisa cepat terungkap. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ujang, harapan Pak Ujang yang memang mungkin, ya sedikitnya kan ada pikirannya apa ya, dengan Bapaknya jadi saksi, harapan Pak Ujang bagaimana untuk kasus ini? Ya, untuk kasus ini mudah-mudahan pelakunya cepat tertangkap. Pertama, buat saya biar agak nggak resah. Kedua, masyarakat juga ikut resah. Ya. Keluar malam agak resah, agak ketakutan. Ya. Jadi supaya kalau cepat tertangkap ini pelakunya, mungkin masyarakat juga bebas, saya juga nggak resah, gitu ya. Ya, seriman segitulah. Ya, terus satu lagi Pak, ini menurut Bapak nih, taruh lah kalau saya sendiri juga punya keyakinan ya, untuk polisi dengan profesionalismenya itu tadi, dengan kemampuannya itu tadi kan, bisa, apa namanya, kasus ini bisa cepat terungkap. Ya. Tapi, andai, misalkan, lama sekali bertahun-tahun, ada lebih ketakutan nggak tidak nih, kalau seperti ini? Soalnya mungkin kalau seperti itu kan, secara tidak langsung, pembunuh itu berkeliaran. Dan merasa bahwa dia itu tidak bisa terdetek, atau ter, apa oleh pihak kepolisian. Lebih khawatir nggak Bapak nih? Nah, itu lebih-lebih khawatir, lebih takut sama saya, sebagai saksi ketakutan itu. Jadi lebih resah mungkin gitu. Nah, teman-teman semuanya, kenapa saya ternajakan kepada hal ini? Karena Pak Ujang ini, sebagai bisa dikatakan sebagai saksi, salah satu saksi kunci ya, karena pada saat itu memang berada di wilayah TKP, pada saat Pak Ujang sedang melakukan kegiatan bekerjanya. Nah, Pak Ujang tadi sampaikan, Pak Ujang juga mendoakan, Pak Ujang juga punya harapan, bahwa pihak kepolisian diberikan, kelancaran lah Pak ya, untuk bagaimana kasus ini bisa terungkap. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Ujang, dan terutama ini Pak Ujang, karena memang Pak Ujang di sini bisa dikatakan, sebagai saksi pada kasus yang kemarin ya Pak ya. Dan Pak Ujang sudah bisa juga memberikan keterangannya, kepada pihak kepolisian, sesuai dengan yang dia tahu. Tetapi yang lebih dikhawatirkan, apabila memang memakan waktu terlalu lemak sekali katanya, jadi akan mengkhawatirkan Pak Ujang ya, jadi agak sedikit ketakutan. Karena saya selamanya hidup di jalan. Jadi pada tahu semua orang lah, sehari-hari saya di jalan. Iya, seperti itu. Ya oke teman-teman, itulah harapan yang disampaikan Pak Ujang. Dan saya juga yakin harapan kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia juga, pelaku atau kasus yang terjadi di Jalan Cagat ini, cepat terungkap. Polisi secepatnya untuk merilis siapa pelakunya, dan bagaimana motifnya. Demikian dari saya, Wabilahi Topik, Wadidaya, Walina'i, Walbarokah, Wassalamualaikum Wr. Wb. Semangat. Berapa, Polri? Terima kasih. Selamat menikmati.